Ini adalah 5 alasan orang Jepang jarang gemuk dan apa yang bisa ditiru oleh orang Indonesia. Let's go! Saya baru aja balik liburan dari Jepang dan ini adalah 5 hal yang saya pelajarin. Kenapa orang Jepang itu pada kurus-kurus dan mereka jarang ada yang gemuk. Ternyata ini alasannya. Yang pertama mungkin teman-teman juga udah nyadar atau kalau teman-teman pernah ke Jepang, mereka itu suka banget jalan kaki. Yes, mereka udah terbiasa dari usia 3 sampai 5 tahun. Mulai dari mereka TK, Playgroup sampai SD. Mereka terbiasa untuk jalan kaki. Menggunakan public transport seperti bus, kereta, dan mereka dari rumahnya juga biasanya bersepeda ataupun harus jalan kaki ke stasiun kereta yang mereka tuju. Jadi pembakaran kalori dari jalan kaki itu lumayan banget loh. Mereka rata-rata jalan antara 8.000 sampai 10.000 langkah perharinya yang memang sudah sesuai dengan rekomendasi harian dari Badan Kesehatan Dunia. Yang kedua adalah jenis dan tipe makanannya. Teman-teman sadar gak sih, kalau di Jepang mereka itu banyak banget, walaupun di Family Mart, mau itu di 7-Eleven, di fast food, mereka rata-rata menggunakan yang namanya real food. Maksudnya real food itu apa dok? Ya real food mereka menggunakan benar-benar makanan asli. Jadi artinya mereka kalau memang fast food, mereka tetap nasi, kemudian ayam, atau daging sapi disertai dengan telur. Bukan daging olahan atau daging yang diproses. Jadi memang mereka lebih jarang mengkonsumsi makanan yang diproses. Contohnya kayak makanan kaleng, kemudian juga sosis, kemudian juga daging olahan, seperti seleknya di Indonesia. Kalau Indonesia apa? Teman-teman perhatiin, banyaknya makan nugget, keripik, dan juga protein-protein yang memang merupakan daging olahan. Apalagi di kita udah lebih jarang makan protein, dan juga lebih banyak konsumsinya ke karbohidrat yang sederhana. Contohnya kayak es krim dan gula-gulaan. Dan ternyata setelah saya riset lebih lanjut, mereka tuh memang udah dari kecil, dari SD, SMP, mereka semua tuh dapet bekal di sekolah mereka masing-masing. Jadi kalau mereka sedang makan siang, mereka itu sudah makan bekal dari sekolah, dari kantinnya, yang memang sudah diukur nilai gizinya oleh ahli gizi. Jadi mereka nggak sembarang makan. Terus dari segi minumannya, mereka cuma boleh minum air putih dan juga susu, kalau memang masih usia sekolah. Nah kalau untuk minuman seperti jus, minuman manis, ataupun minuman bersoda, itu biasanya saat dibatasi di sekolah mereka. Itulah kenapa metabolisme mereka biasanya lebih optimal, dan mereka lebih jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang junk food tadi. Dan tubuh mereka juga beradaptasi, dengan menghasilkan imunitas yang lebih kuat dari makanan-makanan real food ini. Dan yang ketiga yang juga saya perhatiin, plus ternyata ada penelitiannya adalah, mereka cara makannya berbeda. Perhatiin nggak teman-teman, mereka 70-80% makan dengan sumpit. Nah, dengan mereka makan dengan sumpit, artinya porsi makanan yang mereka ambil persuapannya menjadi lebih kecil. Plus, kalau kamu makan pakai sumpit, otomatis nih, biasanya kamu butuh kecepatan mengunyah yang lebih lama. Plus, makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut juga biasanya kan lebih kecil-kecil nih. Jadi makannya juga otomatis durasinya lebih lama. Nah, penelitian membuktikan bahwa, kalau kamu makan dan mengunyah lebih lama, artinya enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan di dalam tubuh, akan jauh lebih banyak dan jauh lebih optimal. Nah, enzim ini ketika keadannya lebih tinggi, akan menyebabkan perut kita untuk mencerna makanan lebih baik, sehingga bertahan kenyangnya juga lebih lama. Makannya mereka tidak cenderung overeating atau kebanyakan makan. Itulah kenapa salah satu rahasia mereka, mereka bisa tetap menjaga pola makan dan juga bentuk badannya tetap ideal. Yang keempat, ini juga cukup unik. Karena saya perhatiin ketika saya traveling sama anak saya, pagi-pagi itu kita setel TV di hotel kita. Nah, kemudian di TV itu sebenarnya saya ulang-ulang, saya cari-cari, cuma ada 4 channel, atau kurang lebih lah ya, channel hanya menyediakan tontonan berupa 4 jenis. Yang pertama adalah edukasi kesehatan. Mereka sudah sadar pentingnya, terutama seperti kemarin jika ada bencana alam, apa yang harus mereka lakukan, pertolongan pertamanya seperti apa. Jadi channel pertama mereka sudah menyediakan edukasi tentang first aid, atau pertolongan pertama yang bisa membantu hidup dasar. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah menyediakan tontonan anak-anak dengan stimulasi rendah. Artinya mereka tidak over dengan cahaya, mereka tidak transisi scene per scene-nya berlebihan, dan juga mereka lebih soft untuk mata anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa nonton secukupnya, dapat edukasinya, tapi tidak kecanduan. Nah, yang ketiga, saya perhatikan mereka juga selalu memberitakan berita-berita terkini tentang Jepang. Jadi, agar masyarakatnya selalu up to date, selayaknya kita di Indonesia. Tapi yang keempat, yang saya unik, mereka tuh selalu menghidangkan, dan juga mempertontonkan channel-channel, atau video-video tentang masakan mereka sendiri. Jadi, mereka sangat memberikan edukasi nutrisi dari sedini mungkin. Mereka kasih tahu tuh, contohnya mereka bikin yaki soba misalnya, atau mereka bikin salad. Itu isinya apa, berapa kalorinya, isinya ada kandungan vitamin apa saja, menggunakan protein apa, dan ditanamkan bahwa dengan makanan-makanan sehat, maka kamu akan mendapat hidup yang lebih sehat juga. Jadi, itu penting tuh. Maka, sesuai dengan pemata kita, nggak kenal, maka nggak sayangkan, makanya mereka edukasi dari usia sedini mungkin, tentang kesehatan lewat makanan. Dan yang terakhir, uniknya adalah, urutan atau cara mereka makan makanan mereka. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana mereka makan, sekarang kita juga fokus, mereka makannya tuh dengan urutan apa saja sih. Nah, kalau kita lihat, setiap makanan tradisional Jepang, selalu urutan mereka adalah pertama, sayuran dan juga miso soup. Ya, jadi tujuan utamanya adalah, mereka mempersiapkan usus dan juga salon pencernaan mereka, agar bekerja lebih optimal, dan bisa menyerap protein dan karbohidrat, yang lebih berat di tahap makan selanjutnya. Nah, setelah mereka beres makan salad atau sayuran dan miso soup, barulah mereka fokus ke karbohidrat dan protein. Nah, di tahap karbohidrat dan protein ini, biasanya mereka fokus ke protein-protein yang memang sudah menggunakan real food tadi. Contohnya, ikan yang sudah dibakar, daging ayam, daging sapi, yang memang mereka tidak merupakan daging olahan, dan biasanya protein itu memberikan rasa kenyang yang bertahan jauh lebih lama, dibandingkan daging olahan, atau makanan-makanan yang tinggi gula dan garam. Dan yang terakhir, kalau kamu perhatikan, biasanya dessert atau makanan penutup di Jepang itu, bukan merupakan es krim yang terlalu banyak gulanya, ataupun bukan juga merupakan olahan-olahan es misalnya. Mereka lebih berfokus, biasanya cuma mochi satu piece, kemudian juga buah saja gitu. Jadi, tujuan mereka adalah tidak makan berlebihan. Jadi, mereka punya budaya, di mana tidak perlu makan berlebihan, dan tidak boleh makan berlebihan. Tujuannya adalah, makan sampai 70-80% kenyang, agar penyerapan lebih optimal, makannya juga cukup, tapi tidak berlebihan. Gimana nih, kalau menurut kamu fakta-fakta ini benar nggak sih? Dan kira-kira apa nih yang bisa kita tiru di Indonesia? Kamu boleh spill di kolom komentar, dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, untuk video-video kesehatan bermanfaat lainnya, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Saya Dr. Kevin Mark, kita terus sehat bareng yuk!